Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Tapi kan Gubernur tinggal janji. Katanya sebelum jadi Gubernur, Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Udah apa-apa, kan Pak? Kasian. Nah, kemungkinan di sini akan mau di Pilpres 2024 ya. Jadi di sini isu apapun pasti juga akan dicari-cari kesalahannya. Nah, seperti dari sini yaitu pada waktu lalu ketika ada kejadian dirempang di sini. Di sini juga dimanfaatkan oleh Anies Paswedan. Dan bahkan dari berita-berita yang beredar, tanggapan Anies Paswedan ya menurut saya ya cenderung menyalahkan dari pemerintah. Kalau menurut saya sih. Seperti ini video dari Anies Paswedan. Maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan suhu rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Jadi, gara-gara Anies Paswedan memposting yaitu mengkritik tentang kejadian dirempang. Seolah-olah dia juga tidak pernah merasakan hal tersebut ya, tidak pernah mengalami hal tersebut. Ternyata pada waktu lalu ya ada penggusuran yang dilakukan oleh Anies Paswedan pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang lalu. Nah, bahkan di sini. Di sini juga terlihat kan penggusuran di era. Anies Paswedan di sini. Nah, ini menurut saya juga hampir sama sih. Nah, di sini bahkan juga penggusuran kami pendukung Anies kenapa digusur. Nah, di sini bahkan juga ada jejak digital yang sangat banyak sekali ya. Saya jadi ingat kata-kata Anies Paswedan, kalau memilih pemimpin pada Pilpres 2024 harus melihat rekam jejak. Nah, dari sini warga sunter jadi korban penggusuran. Kami pendukung Anies kenapa digusur. Nah, jadi menurut saya sangat relevan sekali dengan komentar Anies Paswedan yang mengkomentari tentang kejadian di Rembang. Di sini juga ada rekam jejak masa lalu Anies Paswedan yang menurut saya juga hampir sama lah. Bahkan juga dari sini dikomentari oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD juga bahkan berkomentar di sini. Mahfud ungkap 80% warga Rembang setuju di lokasi sehari sebelum ricu. Nah, berarti di sini kan ada semacam provokator lah. Apalagi juga saat ini mendekati Pilpres 2024. Jadi, sangat gampang sekali lah untuk digoreng-goreng pada Pilpres 2024 untuk ya kurang lebih untuk mendiskreditkan salah satu capres. Entah di sini siapa yang akan didiskreditkan. Padahal di sini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD mengungkapkan warga Pulau Rembang, Batam, Kepulauan Rio, telah sepakat untuk direlokasi sehari sebelum peristiwa bentrokan terjadi. Kesepakatan adalah warga bersedia pindah dengan ganti rugi berupa tanah 500 meter persegi dibangunkan rumah tipe 45 senilai 120 juta per kepala keluarga kakak. Mahfud menyebut, kesepakatan itu diambil saat pertemuan pada Rabu 6 September 2023. Antara warga pemerintah daerah Pemda dan pengembang, menurutnya 80% warga menyetujui kesepakatan itu. Nah dari sini saya juga teringat kejadian WADES pada waktu lalu ya, dan bahkan juga banyak yang menggoreng-goreng seolah-olah Gubernur Jawa Tengah yang salah. Bahkan juga banyak masyarakat yang menyalahkan dari pemerintahan pusat soal program atau proyek strategis nasional yaitu di Jawa Tengah pada waktu lalu, yaitu WADU Bener kalau nggak salah. WADU Bener pada waktu itu juga masuk dalam proyek strategis nasional dan di situ juga akan diganti untung lah di situ untuk dijadikan tambang batu andesit. Tetapi juga banyak juga yang provokator bahkan juga bukan dari di desa WADES juga bahkan juga ikut berdemo. Memang saat ini apalagi juga mendekati Pilpres ya, pasti juga akan banyak lah goreng-gorengan semacam ini. Dan bahkan dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa sih? Yaitu di sini ketika Yusuf Dundum mengomentari pernyataan dari Anis Baswedan. Hebat bener cari panggungnya, lupa dengan kelakuan sendiri. Nih, di sini bahkan juga ada jejak digital yang sudah terkam dengan rapi di sini. Di sini dari Abeng, Wan Mahdi, mah kurang baca nih. Di sini bahkan juga Menteri ATR BPN Masyarakat di Pulau Rempang tidak ada yang punya sertifikat. Di sini bahkan juga dikomentari oleh sang juara, Wan Abut Anis Baswedan lain kali sebelum ngomong, ingat-ingat sama kelakuannya sendiri. Ngisin-ngisin nih caimin now. Kapok, Mak. Memang kalau ngomong itu sangat mudah sekali ya, intropeksi itu yang susah. Apalagi juga Anis Baswedan pernah melakukan hal yang kurang lebih sama. Tiba-tiba mengomentari ya, seolah-olah dia adalah pahlawan lah. Pahlawan kesiangan tapi. Di sini dari NKRI, Wan Ngibul lagi ngibulin warga luar Jakarta. Dikira rekam jejaknya bisa dia tutupin. Tukang Ngibul, memang didah tidak bertulang. Tapi minimal tahu sendiri yang udah diucapkan lah, kirain dah lupa. Jadi ingat invest jalan tol. Ya, apalagi pada waktu lalu itu peran investasi jalan tol itu juga melibatkan orang yang berada di situ, yang mempunyai lahan di situ. Nanti juga akan mendapatkan untung dari jalan tol. Itu menurut saya juga sangat gak baso-akal sekali ide dari Anis Baswedan itu. Apalagi proses mau relokasi saja ketika pemerintah akan memberikan tanah 500 meter persegi dan bahkan juga dibangunkan rumah tipe 45 seharga 120 juta saja ini susah banget. Apalagi ide Anis Baswedan yang masyarakat dilipatkan untuk pembangunan jalan tol. Itu akan mendapatkan untung lah dari pembangunan jalan tol. Menurut saya sangat tidak mungkin sekali lah. Di sini dia lagi nyoba ganti kulit. Muka aja udah tebel itu bang. Jangan cari panggung, cukup Jakarta saja yang jadi korban. Salahnya mbok pilih. Wong ra nemu nalar. Wong salah kok meh di belo. Geblekmu wahe percoyor tukang ibul. Nah, bahkan di sini juga Anis Baswedan yaitu berbicara terkait bentrokan warga dengan aparat keamanan di Bolo Rempang, Batam, Proyek Strategis Nasional, Rempang, Eco City. Anis menekankan relokasi warga harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Jadi di sini kan jelas ya, pada saat menjabat sebagai gubernur Jakarta, kita juga pernah lah berbuat seperti ini. Apalagi besok jadi presiden ya. Wah, begitu kita bicara investasi, maka sesungguhnya investasi tujuan akhirnya sudah sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan sejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia. Membuka kesempatan untuk ada investasi, kata Anis di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 12 September. Anis menilai investasi seharusnya mengedepankan prinsip keadilan. Dia juga mengatakan jika proyek investasi menemukan hambatan, maka perlu dilakukan koreksi. Kalau kegiatan investasinya justru memicu penderitaan, memicu kondisi yang tidak sehat, di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi, kata Anis Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pengusuran akan menimbulkan luka sosial yang lama untuk dibulihkan salah satu contoh pengusuran di kampung Akwarium dan Bukit Duri, Jakarta. Ya memang saat ini pada saat Anis Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang lalu juga menyisakan ya. Bahkan juga ada yang tidak rela, yaitu Ahok kalah hingga sampai saat ini. Karena menurutnya, atau menurut saya juga, di situ sangat kental sekali politik identitas yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Anis Baswedan. Dan hingga sampai saat ini juga masih terasa efeknya. Seharusnya Anis Baswedan kan membicarakan dirinya sendiri ya, sebelum membicarakan orang lain. Padahal dari sini Anis Baswedan juga seringkali melakukan hal yang kurang lebih hampir sama lah. Dan bahkan juga polarisasi sangat dirasakan sekali. Ketika Anis Baswedan, yaitu berkampanye pada Pilkada 2017 yang lalu. Memang, luka itu juga sampai saat ini masih terasa. Ya, apapun itulah, apapun, karena saat ini memang menghadapi Pilpres 2024, apapun yang dilakukan pasti juga akan salah lah di mata capres-capres lainnya. Dan juga pasti juga akan ada goreng-gorengan. Jadi saat ini bijaklah dalam membaca berita, menanggapi informasi yang beredar, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebarkan. Saya berharap apapun itu pada Pilpres 2024. Nanti semoga saja berjalan dengan lancar, aman, dan juga berjalan dengan jujur dan juga adil. Terima kasih telah menonton!